Oke, aku nyari kedatangan si cantik Luna Maya Yang sebenernya kita udah janjian lumayan lama Hai! Ini dia bintangnya hari ini Nanti lo liat deh kalo misalkan dia udah bergaya di depan kamera Ya saja 2, 3, 2 Tahun 2021 katanya udah mau mulai membuka diri untuk menikah Kira-kira yang paling berpeluang besar siapa? Wow! Tipe cowok yang Luna pengenin tuh seperti apa sih sekarang? Nanya, kenapa gak balikan sama Ariel kan sama-sama single? Eh ini kayaknya Emang dia single? Gak tau deh Kepak aja Di tempat... Hai guys! Kali ini balik lagi ke Klik Klik Tapi, sebelum nonton kalian harus banget subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa Nah, kali ini aku kedatangan satu orang cewe cantik superstarnya Indonesia Dia biasa dipanggil bulan Jala Oke, aku nyari kedatangan si cantik Luna Maya Yang sebenernya kita udah janjian lumayan lama buat bikin konten klik-klik ini Cuma dia baru sempetnya kali ini Karena dia baru free time sekarang Nah, ini gue lagi berdiri di depan set Kayak gini kira-kira nanti pokoknya pemoternya bakal seru banget Dan yang pasti kalian harus ikutin terus Kita nyapa lo namanya yuk Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke guys, sekarang aku mau nyapa bintangnya Yang hari ini Pokoknya Eee... Apa namanya? Kisih-kisihnya Cantik banget Tinggi Super model Terus Dari Bali Terus apalagi ya Ya pokoknya multi-talented lah Gitu Nih, kita lihat ya siapa ya Zub udah nyampe kan Itu kayak Yuhuuu Hai Ini dia bintangnya hari ini Weee Setelah sekian lama gue ngajakin klik-klik baru hari ini loh dia bisa Klik-kulik 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 Jadi... Aku mau di klik dan mau di kulik ya Kulik Jadi ini kan Hari ini dia bakalan foto Lu bakalan foto Ya Pokoknya temanya Semua udah diatur tuh sama Alexa ya bajunya ya Iya Terus Gue juga gak tau sih Cuma ya Pasra aja Tapi pokoknya Luna tuh sebenernya sih udah sering banget foto disini ya Udah berapa kali Cuman pas yang buat vlog ini Baru sempetnya sekarang Iya Terus Terus Kita tiga look ya hari ini Kita tiga look Dan ini makeupnya Sembari dijelasin dikit ya cun-cun ya Diikutin Alexa kemarin Oh iya enggak? Jadi lu kayak kasih tau ini konsepnya Lebih kreatif gitu lah Gimana? Di... Pake warna Wine tone Red wine tone Red wine tone Matanya red wine tone Matanya red wine tone Kamu juga belum tau tuh Gila Jadi agak merah-merah gitu ya Terus? Terus untuk combesinya tetep natural Glowing Sama lipsticknya ntar nude aja Nyiut Udah Oke Terus rambutnya nih Kali ini gilang Mas gilang Mas gilang Rambutnya lagi mau diapain gilang? Rambutnya mau jadi big wave hair Oh big wave hair Jadi gede-gede gede ya Hari ini kita bakalan kayak ganti Agak glam ya Glam 2-3 kali ganti look rambut dan makeup ya Oke Luna lagi sibuk apa sih? Jadi dikuliknya sekarang nih sama men Enggak, enggak Ini basa basi Ini basa basi Apa ya Lagi sibuk apa kemarin Baru aja selesai Jadi guest director di series Ada buat salah satu Apa ya OTT gitu Oh itu OTT ya OTT Terus Apa lagi Ya masih tetep Golov? Golov? Golov masih belum nih Olahraga aku udah Dua minggu lebih kali ini olahraga Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Nggak dua minggu lebih sih Sepuluh harian aku ngolah Sepuluh harian Gara-gara ke Jogja kemarin kan Terus Baru pulang kemarin Sampai sekarang belum olahraga Karena Kemarin jadi crew Jadi capeknya ampun Wow Kemarin jadi sutradara loh guys Ya udah nanti Mendingan kita ceritanya Pas dikulik-kulik lah ya Wah ini kita jangan ganggu dulu Mereka mau makeup Kita lihat nanti glam team Hasilnya gimana Uh, glam team HeRW News Kejaan HeRWnez HeRWD selamat menikmati 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 lebih dreamy-dreamy misterius gitu ya selamat menikmati 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 Sip, look kedua. Nah, kali ini apa sih, namanya jumpsuit ya, Beb, ini bahasanya. Iya. Tuh, kayak gitu. Terus dengan rambut yang panjang. Tuh, lihat deh. Hehehe, heboh bener. Panjang banget. Kamu makan shampoo apa? Hehehe, tiba-tiba tuh panjang. Empuk kuda. Empuk kuda. Nah, oke, kita lanjut ke look kedua. Tiga, tiga, dua. Nah, lagi, dua, tiga. Good. Sip. Sip. One, two, three. Aduh, udah gua angkat. One, two, three. Dua, tiga. Keren. Tiga, tiga, dua. Lagi, satu, dua. Good. Lagi, satu, dua. Good. Oh, udah sih. Oh, udah sih. One, two. One, two. One, two. One, two, three. Good. Good. One, two. Nah, get good. Lagi, satu, dua. Tiga. 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 Lagi, terus. Tiga, good. Tiga. 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 Oke, look kedua udah kelar. Sekarang Luna mau ganti look ketiga. Ini batik tapi super seksi. Seksi apa sih? Look ketiga. Lihat tuh. Sini guys, lihat deh. Mau binget kan? Kayak miss Miss Ginny first gitu. Terima kasih. Rambut boleh dapat belakang dulu. Dih! Jadi di mana INTM si Sinto? Oke. Mampus. Kata lu tarik propnya ke depan. Oke. Bagus banget. Nah. Lempas. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ada bisnis ini, bisnis itu, makanan, kopi, kosmetik, wow. Apakah ini cara lo untuk mau pelan-pelan beralih dari dunia selebriti? Enggak sih, enggak beralih. Tapi tetap masih dijalanin ya kalau kita ada calling-an kita jalan, enggak juga ya ngurusin yang lain. Jadi enggak terlalu berpikir, oh ini beralih, enggak. Soalnya kan kita sadar juga ya, kan regenerasi itu sudah terjadi. Yang lebih muda, yang lebih banyak fansnya, yang lebih segar, udah mulai apa ya? Yang baru-baru udah banyak juga regenerasi dan ya kita pikir juga, we have to upgrade ourselves gitu loh. Kalau misalkan we can stay in this industry as long as we can, ya why not? But I think, jadi gini, kan frekuensi kerjaan gue sama dulu waktu baru-baru berkarir kan pasti beda gitu. Kalau dulu tuh kan kayaknya intensitasnya terhadap industri hiburan tuh tinggi banget, karena demandnya kan juga gede gitu. Nah sekarang kan karena banyak ada yang baru, apa segala macem, dan juga udah bisa say no ya. Udah kayak di posisi milih-milih kerjaan juga gitu. I think this is good for me, I think this one belum cocok dan kurang cocok sama my persona misalkan kayak gitu. Atau ya kita pikir mana yang lebih strategis secara kerjaan, oke nih oke, ada yang bisa enggak gitu. Jadi, dan kalau bisnis it's been always my passion sejak dulu, pengen punya sesuatu yang enggak cuma mengandalkan, oh apa ya, fisik. Ibaratnya kan gini, bukan mengandalkan fisik, oh bukan itu maksudnya adalah kalau mengandalkan fisik artinya kita tampil di depan gitu. Kalau dibalik layar maupun apapun pekerjaannya, kayaknya enggak perlu dandan gitu, terus enggak perlu terlalu peduli dengan appearance gitu. Ya, you can be yourself ibaratnya gitu ya. Kalau misalkan di belakang layar kan we actually can be the, apa ya, yang mengatur. Oke, gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini. Kalau di depan layar kan kita udah terima as a, as a nectar, as a presenter, as a model udah ada arahannya ini. Tapi kalau di belakang layar kan kita bisa, oke gue maunya ini, ini, ini gitu. So, I think both, kedua kerjaan ini tuh menyenangkan gitu dan sangat menguntungkan satu dengan lainnya. Tapi kan sekarang lu udah mulai, udah ngedirect juga ya. Udah lama sebenarnya. Waktu itu juga udah pernah ya sebelumnya ya. Enjoy-an direct orang apa enjoy-an lu main sebenarnya? Beda ini ya, beda kesenangan ya. Beda. Kadang-kadang pas kita lagi dimonitor gitu, aduh enak juga ya main gitu misalkan. Tapi, kalau di belakang layar, as a waktu ngedirect, pada saat kita punya imajinasi terhadap satu scene atau satu adegan gitu. Itu adalah imajinasi sang sutradara gitu. Oh, gue ngeliatnya si scene ini tuh begini-begini-begini gitu. Mungkin kalau as a pemain kita mendengar arahan sutradara. Imajinasi dia yang kita tuangkan dalam bentuk real gitu loh. Hasilnya seperti ini. Jadi ya dua-duanya seru sih. I enjoy it gitu loh. Enjoy ya. Nah guys, kemarin kan gue iseng nih kasih buka pertanyaan siapa yang mau nanya apa buat Luna. Yang nanya banyak banget sumpah. Serius. Ada satu yang ini, yang menurut gue menarik. Betul. Gini ya, resep Luna Maya bisa top bersinar sepanjang masa because I adore you katanya gitu. Oh, thank you. Itu siapa? Nah, ini Marcus Limin. Nah, sama sebenarnya gue juga ngerasain hal yang sama. Gue juga ngerasain bintang. Lo tuh bersinarnya tuh lama banget. Bener. Dan bahkan karena ada kan talent yang ibaratnya artis ada yang tiba-tiba meledak, tiba-tiba hilang, surut. Nah, kalau lo tuh dari zaman dulu sampai ke sekarang tuh karirnya stabil. Bahkan menurut gue sekarang lo makin settle gitu. Nah, apa rahasia seorang lo namanya? Lo tanya gue jujur, jawabannya gue gak tau. Serius? Gak ada strategi atau prinsip atau apapun? Serius gue gak tau. Tapi ini yang selalu gue ditanyain. Dan I think kalau gue bilang luck, pasti faktor luck juga ada. Faktor kerja keras juga ada. Faktor usaha juga ada. Faktor gak putus asa juga ada. Ambisius juga ada. Jadi sebenarnya saya rasa rumus-rumusan atau resep-resep orang sukses misalkan gitu. Gak cuma saya mau konglomerat, mau dia ibaratnya jualan baso di pinggir jalan yang udah luar biasa banget. Dagangnya tiap hari laku banget. Resepnya I think kerja keras sih. Kerja keras. Bener kerja. Basanya fokus banyak lah. Mau fokus, mau gak gampang menyerah, mau semua itu pasti ada dalam satu paket yang kita punya gitu. Ada momen capek, ada momen malas, pasti ada. Manusiawi. Kayak misalkan gue lagi PMS. Kadang-kadang lo lagi PMS. Ini hari ini lagi PMS. Itu moodnya turun ada juga. Kayak pengennya diem, pengennya apa gitu. Eh manusia. I cannot. Gak bisa dikontrol juga. Harus senyum, harus itu setiap hari gak bisa. Tapi when you deliver the work, mencoba untuk selalu profesional gitu loh. I think itu key-nya juga salah satu. Terus up to date. Up to date. Jadi gak boleh ketinggalan zaman, gak boleh kalah sama yang muda-muda. Gak boleh. Setuju juga itu ya? Maksudnya mungkin kedengerannya kayak gak boleh kalah sama yang muda-muda. Kesannya kayaknya negatif atau kurang enak lah didengar. Tapi itu penting banget. Karena persaingan sekarang kan semakin cepat. Apalagi era digital ini yang terkenal gampang, tiba-tiba hilang. Sehilang. Keuntungannya, zaman-zaman aku dan orang yang bekerja seperti aku yang diangkatan kurang lebih kayak kita ini. Kita ini kan terkenal lewat media. Media elektronik, media masa. Di zaman tidak ada namanya social media. Iya, gak ada. Jadi memang pure teman-teman yang seangkatan kita ini yang terkenal, pure memang punya sesuatu yang bisa dikasih ke masyarakat. Jadi entah talent, entah memang dia cantik banget, entah dia memang jago nyanyi juga. Jadi memang harus punya talent ya. Harus punya talent gitu. Jadi pada saat punya talent dan memang dideliver dengan baik, masyarakat suka dan itu gampang dikenang. Lumayan dikenang karena memang karyanya itu sesuatu yang jelas gitu. Misalkan orang ke bioskop nonton gue gitu loh. Ada berapa juta orang gitu. Jadi oh dilihat, oh she actually made this. Filmnya bagus loh, filmnya laku loh, filmnya gini-gini. Oh dia lagunya bagus, dia penyanyi, band-nya bagus, gini-gini. Jadi memang benar secara seniman, secara artis gitu tuh orang ngeliat karyanya gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat, aku pikir ya yang established ini tuh yang masih bisa bertahan dan juga up to date dengan situasi yang sekarang ini. Bukan berarti yang muda-muda tuh gak ada karyanya, bukan gitu juga. Gak juga. Ada, tapi persaingannya akan lebih ketat lagi karena tiap hari itu orang bisa viral. Benar, di era ini ya. Era digital ini gampang banget gitu. Do something either stupid, do something yang keren banget. Extravaganza dia bisa terkenal juga. Apapun yang benar-benar di luar kebiasaan kita, tang gampang gitu. Nah setelah udah grab the audience, udah terkenal, udah apa, tinggal dia aja mengolah bagaimana mempertahankan. Mempertahankan karirnya ya. Oke tuh jawabannya. Yang kedua, katanya tahun 2021 kamu itu membuka diri untuk menikah. Benar gak sih, lu pernah ngomong gitu ya di media. Gitu ya. Nih ya, di tahun 2021 katanya udah memulai membuka diri untuk menikah. Kira-kira yang paling berpeluang besar siapa? Wow. Kayaknya ini deh, mungkin dia nonton peramal-peramal di akhir tahun kayaknya ya, Bu. Tapi emang benar gak lu sebenarnya 2021 ini membuka diri untuk someone? Sebenarnya dari tahun lalu ya. Udah buka. Gue tuh sebenarnya, gue udah buka, buka gerai ya. Silahkan. Gini, gue sebenarnya dari tahun lalu tuh gue berpikir kayak, gue kan waktu dengan hubungan gue yang terakhir itu gue punya, apa ya, nazar apa-apa ya, apa ya. Nazar ya? Apa sih sebutannya? Kayak gue tuh harus. Kaul. Kaul lah gitu. Gue bilang gue mau single selama minimal satu tahun, minimal ya. Oke. Udah gue lakuin. Udah setahun. Setahun lebih justru gue single, gue bener-bener single. Gue gak mau deket sama siapapun, gue gak, ya kalau deket-deket cuma jalan-jalan oke lah gitu. Tapi maksudnya gue gak mau in a relationship, jadi gue bener-bener mau ke diri gue sendiri gitu loh. Nah di akhir 2019, gue bilang gitu. Kayaknya 2020, I think I'm wanna ini deh, bener-bener pacaran gitu. Oke deh gitu, in a relationship lah gitu. Terus? Eh, Corona. Emang dengan ada Corona gak bisa pacaran? Kan tetap susah. Ya bisa, cuma kan ketemunya jadi terbatas kan. Jadi susah gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, maybe 2021 will be better. And ya, ya doain aja lah kalau itu sesuatu yang baik, ya pasti kita minta didoain, minta apa ya, dilancarkan kalau memang ada. Tapi sekarang ada gak sih cowok yang deketin lo? Ya ada lah. Ada ya? Ada dong. Ada tuh guys. Lo gak ada kesempatan. Kan gak mau bohong juga gitu, tapi maksud gue adalah kadang-kadang gue tuh pengen, apa ya, bilang sama perempuan bahwa jangan takut untuk memilih untuk sendiri gitu loh. Oke, pokoknya jangan pernah berpikir kayak, oh ditegajar target, udah harus kawin, gak ya? Maksudnya perempuan tuh punya pilihan kok, dan saya memilih untuk seperti ini. Itu pilihan saya. Dan memang mungkin dari Tuhan juga belum ada dikasih timing yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat untuk tergerak hati kita berdua pasangan. Karena kan untuk menikah kan dua hati yang harus tergerakkan. Itu belum ada. Jadi memang artinya kan gak ada rejeki di situ gitu. Tapi rejekinya tempat lain banyak. Artinya kan bukan berarti kalau kita belum menikah itu gak bisa bersyukur sama sekali gitu. Nobody is perfect gitu. Dan dunia ini kan bekerja dengan cara yang unik ya. Dengan cara yang kadang-kadang di luar dari nalar kita gitu. Jadi kita harus menghargai setiap proses yang terjadi di setiap manusia gitu. Jadi kadang-kadang aku ngerti sih, netizen tuh kadang-kadang bentuk perhatian. Perhatian banget. Perhatian gitu, kok enggak nikah-nikah sih gitu apa segala macem. Dan itu aku anggap sebagai bentuk kasih sayang karena mungkin mereka sayang sama aku gitu. Tapi di satu sisi juga ya namanya proses tidak bisa dipaksakan oleh manusia-manusia yang tidak menjadi posisi kita gitu. Setiap journey orang, setiap proses yang dijalani seseorang itu harus kita hargain gitu loh. Enggak boleh kita judge juga gitu. Benar, enggak boleh judge dengan perspektif dia sendiri ya. Karena kan harus melihat orang lain. Terutama soal pernikahan ya. Apalagi kan perspektif dan pemikiran orang tentang pernikahan tuh pasti ada yang berbeda-beda. Dan we have to respect that gitu. Kalau ada yang pemikirannya sama memang ini adalah yang utama, ya kita hargain dan kita harus accept juga bahwa ada yang berpikir seperti itu. Tapi, jadi gini sih, dengan kondisi aku seperti sekarang, saya enggak berkurang kok blessing yang dikasih ke Tuhan juga gitu. Dan we have to hargain juga Tuhan memberikan porsi kita begini ya. Artinya memang udah, udah apa ya, ibaratnya Tuhan sudah menjadwalkan atau memberikan apa ya, porsinya masing-masing kepada setiap manusia gitu. Tapi Luna punya dream wedding dong? Dari punya sampai enggak punya sih, jujur. Beneran, beneran. Beneran ya? Beneran. Jadi arti wedding, arti pernikahan buat kamu sendiri sekarang apa nih? Kalau udah di tahapnya sekarang? Kalau sekarang ini, artinya adalah companionship. Oke. Companionship itu lebih penting daripada kita kawin dengan pesta yang luar biasa. Yang wow-wow. Pada akhirnya kalau companionship itu tidak ada dalam relationship, dan juga komunikasi yang baik tidak ada dalam relationship itu juga percuma. Yang harus dibangun adalah pasangannya dulu. Kedua, manusia ini secara kompatibel bagaimana komunikasinya, bagaimana cara menghargai satu sama lain. Itu lebih penting daripada pesta dan dream wedding. Of course, sebagai perempuan, gue enggak bohong, gue punya kok dream wedding. Punya ya. Tapi di situasi seperti sekarang, I think gue cari orang yang bener-bener mau tua bersama deh. Mau tua bersama, kalaupun nanti weddingnya cuma catatan KUA juga for me, it's okay lah. Enggak perlu pesta gimana. Udah cuma ada keluarga, udah tanda tangan aja deh. Ibaratnya gitu juga enggak masalah. Jadi, apa namanya, kekeluargaan aja juga udah cukup. Sebenarnya kan kalau kita bilang pernikahan kan, ini ya, maksudnya kalau kita lihat pernikahan itu kan orang melihatnya seremonial. Memberikan statement bahwa ini sudah tidak sendiri lagi. Tapi kalau buat gue, pernikahan adalah menyatukan dua orang untuk sama-sama berkomitmen sampai tua bersama. Dan itu kan butuh effort yang lebih dibandingin hanya sebuah pernikahan besar-besaran. Tapi ya, kalau dikasih juga ya enggak mau. Enggak nolak juga. Enggak nolak, mau juga. Tapi kalau misalkan, ah, udahlah kita ini aja yuk. Ibaratnya, akad nikah cuma pakai baju biasa, tanda tangan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuh, guys. Pernikahan itu setelah itunya, dong. Setelah itunya, perjalanan sampai tuanya yang harus dipikirin. Iya, gitu. Oke, nah sekarang, mana tahu nih, karena lu masih single, enggak tahu deh ada yang dekat apa enggak. Tapi kan lu bisa share sedikit, tipe cowok yang Luna pengenin tuh seperti apa sih sekarang? Kalau dulu mungkin kan begini, 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 gitu. Kalau sekarang, ini konsisten kok. Seperti Kim Namjoon BTS. Serius? Kan kalau ditanya tipe gue. Dia tuh tipe gue banget. Kenapa? Berarti lu sukanya oriental ya? Gue sukanya oriental. Look-looknya oriental. Asian lah. Asian. Oh, lu enggak suka bule? Kurang. Kurang. Indonesia? Bukan gue bilang kurang ya. Mungkin gue enggak pernah ketemu bule yang bener-bener bisa membuat gue tuh jadi kayak, Oh. Belum. Berarti lu. Gue enggak pernah pacar sama bule. Enggak pernah bule ya? Enggak pernah. Kalau gitu sekarang, tipe lu adalah yang Asian look banget. Gue tuh seneng gini sih. Gue seneng culture Asia sih. Apapun gitu. Gue seneng culture. Asian culture lah gue suka gitu. Karena masih ada budaya ketimurannya itu tuh masih kental dengan banyak culture yang menurut gue tuh it's nice kalau kita berkeluarga kita lanjutin lah. Kita lestarikan budaya-budaya itu. Maksudnya it's something yang bisa membond si manusia itu sendiri with culture. So, I think that's one of, bukan aku bilang orang bulat atau barat tuh tidak ada culture. Beda culture lagi. Tapi mungkin karena I was, I grew up here in Indonesia. So, jadinya kayak gue merasa kayak let's say culture lebaran, culture misalkan makan bareng ataupun kulunungun, suun yang very Asian gitu. Timur banget lah ya. Timur banget tuh kayaknya menurut gue tuh kayak, I think it's nice ya. Kalau kita bisa meneruskan tradisi itu. Oke, kalau dari segi sifat kan kalau ini kan look nih ya. Kalau sifat gue suka ya. Lu kan harus yang Asian nih. Nah, kalau sifat lu harus, sifat dan umur. Kalau dari segi karakternya gitu gimana? Kalau umur jujur gue gak pernah pacang sama, ataupun deket, ataupun bersama sama orang yang lebih tua jauh dari gue gak pernah. Gak pernah. Seumuran atau lebih muda? Seumuran atau lebih muda. Kalaupun paling tua, tuanya cuma 2 tahun gitu lebih tua gitu. Terus? Kalau lebih muda juga, I don't mind gitu. Tapi asalkan dewasa gitu. Terus, itu kayaknya handphone gue ya. Tuh, bener. Oke, tadi kita udah sampai di mana? Umur dan karakter. Oh ya, umur. Kalau umur gue gak masalah, lebih muda. Tapi gue gak tau ya. Jangan nanti sampai tiba-tiba gue ketemu pasangan yang 10 tahun lebih tua dari gue. Terus gue bilang gue gak pernah sama yang lebih tua. Dar, tiba-tiba. Enggak. Jadi, kalau ditanya sampai saat ini, belum pernah. Tapi ya, kalau memang nanti ketemunya sama orang yang lebih tua 10 tahun, 15 tahun ya. Kalau ternyata secara sifat, secara karakter, cocok dan menarik, ya why not. Tapi sampai sekarang tuh belum pernah gitu. Tapi karakter orangnya sendiri harus seperti apa? Yang paling penting. Yang point bisa bikin lu jatuh cinta. Open mind it? Gue harus open mind it. Gue gak bisa dia kaku-kaku, larang-larang gue kerja gitu, gue gak bisa. Karena bagaimanapun juga, dia harus menghargai jernih yang udah gue jalanin dengan karir yang dia ketemu gue dengan semua yang sudah ada di gue, dia harus terima gue. Begitu pula gue melihat dia gitu. Gue gak suka pasangan itu melimitasi dari kegiatan, dari pekerjaan, ataupun sesuatu yang kita lakukan. Seharusnya pasangan itu saling menghargai, respect bahwa kita ketemu sudah memiliki ibaratnya ya muatannya sendiri-sendiri gitu. Yang penting saling menghargai, itu penting. Kalau kita menghargai, artinya kita tidak akan melakukan sesuatu yang kita membuat pasangan kita menjadi tidak nyaman gitu loh. Karena kita satu-satunya harus mengenal juga kan. Berarti itu ya poin pasangan lu ya? Ya, terus harus ya pengertian. Kalau dari segi finansial? Oke, ini tricky ya. Tapi karena biasanya sih, orang akan konotasinya akan melihat bahwa cewek itu selalu berpikir cewek itu matrek gitu. Begini, aku tuh kan udah mapan ya untuk pemikiran aku dan seusia aku dan kata cukup di aku tuh aku sebut aku cukup dan mapan gitu. Dibilang kaya banget enggak, tapi aku mapan untuk kapasitas aku gitu loh. Aku gak kekurangan, Alhamdulillah aku rezekinya dikasih Tuhan selalu lancar. Which is aku sangat berterima kasih sama Tuhan tuh yang bawa tiap hari selalu diberikan berkah gitu. Jadi gini, ini tricky sih ya gitu. Saya tuh gak masalah, pasangan saya mau dibawah saya gak masalah. Tapi jangan jadi pemalas dan jangan sampai gak punya ambisi untuk lebih sukses. Karena kan kita kadang-kadang ada pengen dimanjanya juga ya gitu. Kan perempuan boleh dong gitu. After puluhan tahun gue bekerja, bertemu pasangan, tipe-tipe-tipe pasangan gue juga bergantung ke wanya sama gue. Kan capek juga ya. At least sama, atau at least bisa di atas kita gitu. Tapi bukan berarti gue tidak, apa ya, tidak, oh nemu cowok kaya, oh yaudah stop gitu. Oh yaudah, gue bergantung sama cowok itu. Enggak, lo tetap kerja, lo tetap berkarya ya. Dan ini duit-duit gue, misalkan gitu, kita mau membangun sesuatu bersama ya juga ayo gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai menambah beban gue gitu. Beban gue adalah, gue udah punya banyak pegawai dengan diri gue sendiri. Terus tiba-tiba satu hadir di kehidupan gue, terus dia mau nambah beban gue. Sorry, bye. Ya gak bye juga, gak bye. Tapi maksud gue adalah, gue lihat dulu nih, harus gue omongin. Mungkin lo segini sekarang, tapi yang paling penting kan dia punya ambisi sama drive. Oke, sorry gue masih baru bisa segini, tapi gue akan kerja, gue akan buktiin kalau kita bisa maju bersama-sama. Itu gue lebih seneng gitu. Tuh, tuh tipe cowoknya, aduh agak berat sih. Simple tapi agak berat. Simple tapi agak berat ya. Enggak lah, enggak lah. Kalau kita sebagai perempuan, kita kan bisa tahu, oh nih anak bisa kerja. Oh nih anak punya ambisi. Oh nih anak punya goal. Walaupun dia masih ibaratnya di sekarang, masih di bawah kita. Kita sebagai perempuan lebih sukses dan lebih kaya gitu. Setidaknya kan kita bisa nilai dong. Cara menilainya, beri waktu dan ruang untuk saling mengenal satu sama lain. Waktu itu penting. Jadi kalau gue sangat percaya dengan proses yang pengenalannya juga harus lama. Jadi gak bisa instan guys. Oke lagi nih, dikit lagi ya. Oke. Luna udah buru-buru nih soalnya. Kak Luna maaf, nanya kenapa gak balikan sama Ariel? Kan sama-sama single. Eh ini kayaknya. Emang dia single? Gak tahu deh. Di tempat umum kan keliatannya single. Iya. Tapi ini yang kayak didamba-dambakan se-Indonesia bahkan tuh ya menurut gue. Itu kenapa? Pernah gak kepikiran? Gue gak tahu cara jawabnya juga ya. Gue bingung gitu loh. Kan kalau orang mau balikan itu kan harus ada pergerakan dari dua belah pihak gitu kan. Ngerti-ngerti kan? Kalau gak ada yang gerak ya begini-begini aja gitu. Tapi ada kemungkinan? Iya, gue gak bisa bilang gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Bisa aja gitu. Tapi untuk saat ini sih kayaknya kita berdua belum ada pergerakan untuk menuju ke arah masing-masing juga gitu. Jadi we are good as a friend gitu. Dan gue udah, udah, udah apa ya maksudnya kita berdua sudah tahap dimana kita nyaman sebagai seorang temen gitu. Dan gue juga jarang komunikasi sama dia. Dan gue juga gak tahu dia pacaran sama siapa. Whoever he's dating, I hope bisa apa ya membuat dia bahagia juga gitu. Tuh, wise banget jawabannya. Padahal itu yang diimpikan semuanya loh kalau sampai one day kalian berusaha tuh kembali. Iya banyak sih yang ngomong. Tapi ya gimana dong? Kita lihat aja nanti. Last one, last one. Gue pengen Luna ngomong ke temen-temen klik-klik. Rahasia sukses seorang Luna Maya sampai lo bisa jadi seorang yang seperti ini sekarang. Itu apa sih biar mereka termotivasi juga pada saat nonton ini gitu. Ya, apa ya. Nah ini yang selalu gue paling bingung kalau ditanya. Tapi kerja keras itu gak pernah membohongi hasil sih. Udah pasti itu. Fokus, ini untuk pekerjaan apapun. Dalam pekerjaan apapun, orang yang gigih, orang yang giat, orang yang mau belajar, orang yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya dia. Misalkan dia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dia. Dia bertanggung jawab dan dia mengakui. Itu juga penting. Itu karakter ya. Itu karakter yang benar-benar orang cari. Dan juga orang yang gigih, orang yang gak gampang menyerah, orang yang ulet, yang cepat tanggap gitu. Dan mau belajar. Penting banget. Penting sekali. Itu pesan dari Luna Maya. Dan jangan pernah takut untuk salah, kalah. Jangan pernah takut. Terus kalau punya pesaing di sekitar kita gitu, menurut gue sih harus saingan. Harus. Justru malah apa ya? Punya motivasi. Jadi punya motivasi ya. Betul. Jadi misalkan sebelah kita, oh my God. Tapi bukan saingan yang nyinyir ya. Tapi kayak, oh my God. She can do that gitu. Gue juga bisa gitu ya. Coba ah, gue harus bisa nih. Tapi kalau gue mau bisa, jadilah yang terbaik gitu loh. Jadilah yang lebih baik dari apa yang menginspirasi kita gitu. Jadi itu penting banget. So you can be anything. Mau jadi dokter, mau jadi, mau jadi, I don't know. Mau jadi tuang jahit, mau jadi chef, atau mau punya restoran, Mau bikin bisnis A sampai Z, you name it lah. Intinya, be the best. Be the best. Oke. Gitu. Thank you so much. Jangan nanggung. Itu pesan dari Luna. Yes. Oke, thank you so much for today. Nanti next time main lagi kesini ya. Ini mah udah sering banget main scene. Udah sering banget. Thank you guys. Dan nonton. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.